Nah ini adik-adik, ini ada mobil, ini mobil ini kalau ada di belum tahu ya, dulu ini peninggalan Sultan yang ke-9, dulu yang warna hitam mobil Kadilab Bapak Ibu, ini pernah dipakai Sultan yang ke-9, waktu jadi wakil presiden ke-2, presidennya Pak Harto. Terus yang Ford Galaxy, ini dipakai beliau Bapak Ibu, waktu jadi Menteri Ecoin, Ecoin itu ekonomi dan kebanggaan, ini mobil buatan Amerika adik-adik ya, yang Kadilab Hitam itu tahun 60, yang ini tahun 64, dan maaf ini sudah tidak digunakan, kenapa? Bukan rusak Pak, cuma ini CC kapasitasnya besar, yang ini CC nya 3600 CC Pak, yang itu 7000 CC, jadi boros deh ya. Nah ini pagi masih dipanasin ya, nah ini mesinnya masih bagus ya, mau difoto dulu apa langsung? Langsung mulai. Langsung sini. Kalau ini upacara keluarga, ini maaf kalau Ibu-Ibu tahu nggak atau pernah dengar upacara untuk anak perempuan namanya tetesan. Tahu Bu? Tahu? Tahu? Bukan. Masa nggak ada yang tahu jawa? Bapak? Tahu nggak ada yang bilang? Tahu nggak ada yang bilang? Tahu nggak ada. Tetesan itu adik-adik Bapak Ibu, maknanya atau maksudnya itu upacara sunat anak perempuan. Kalau laki-laki kan kitana Kalau yang jawa nama sunatnya Tapi dulu bu Jaman kerajaan sunatnya sebesar patung kecil itu Umurnya tuh 5-8 tahun Pak baru disunat Kalau sekarang kan bayi Nah terus putri raja ini disunatnya Di kamar itu tempatnya Kanan kirinya ini adik-adik Ini dukun yang menunakan Kalau sekarang ya dokter Yuk ini yang kedua Yang contoh kedua Mungkin keluarga bapak ibu adik Pernah melihat di televisi Waktu putri-putrinya sultan menikah Pernikahan putri-putri raja Diangkat atau dipondong ke atas Kenapa harus diangkat ke atas Waktu nikahnya bapak ibu Karena suaminya itu bapak ibu Bukan anak raja Rakyat biasa Beda anak raja Tapi dua-duanya anak raja Kan sederja dulu Dua-duanya diangkat suaminya Karena tinggi di rejanya Nah itu yang ngangkat Yang gak pahit baju Calon suaminya Yang baju hitam Itu family keluarganya Si putri Bisa kakak Taman Adiknya Tapi kalau sudah menikah Supaya hidupnya rukun pak Sampai anak cucu Tradisi keraton Kalau sudah menikah Itu harus memasang patung itu Yang duduk itu Punya gak atau pernah melihat Pernah melihat Tapi gak punya Namanya tahu Itu pasang Nama patung itu bapak ibu Itu patung lorok lonyo Itu simbol kasih sayang Sehidup semakin Dan maka Bapak ibu Atau saudaranya Punya patung itu juga Tapi gak tau arti maknanya Biasanya sama ibu-ibu Atau saudara ibu Taruhnya sebarang putri Taruh di uang tamu Di teras Tidak boleh Terusnya ada aturannya Harus di kamar pak Supaya kamar bapak ibu Tidak tahu rukun Jadi rukun Maka dulu raja Masang itu Setelah menikah Tapi raja dulu ya Kalau raja yang 10 Sekarang Sultan Tidak lagi masang itu Kenapa sekarang gak mau lagi Dulu gini pak Raja sudah menikah Masang itu Memang rukun Tapi istri banyak Kan secontok gak baik Bahas sama anak-anaknya Nah yang sekarang Bapak itu Cuma satu saja istri Sehidup semakin Maka sultan Masang itu Takut banyak istri tau Supaya istrinya Satu saja Bapak Raja yang sekarang Bu Dengerti dan wayang kulit Tau kan yang kulit Nama tokohnya Tau gak Yang sudah kulit Wayang kulit Nama tokohnya Atau gak yang sudah mulit Namanya Namanya Ramah Dan sindang Jangannya Arjuna Lebih ya Arjuna Menunggu Bapak-bapak Masa tentang ibu yang susah Yang terakhir Bapak-bapak Tau Tapi saya mau tanya Bapak-bapak yang tadi Kitana Kan sulangnya Yang satunya kan Pak zaman dulu Nyuntakan anak-anak Motanya pakai apa? Bukan Bambu Bener ya Karena dulu Dukun Alatnya masih tradisional Pakai kulit Bambu yang tipis Sembilu Sembilu Ya Dukun bayu Motong pusaran Itu pake ini Jadi Ampeksi Sekarang gak ada dokter Pisau Gunting Lancer Sudah modern Jadi gak pakai kulit Ya Nah ini keratanda saya Adik-adik Yuk Sekarang yang kedua Ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih